Jadi yang senang sama karya saya ada, yang enggak juga ada gitu loh. Nah ini negara demokrasi yang silahkan. Kita enggak perlu seperti saya ini, enggak perlu harus membangun orang kelompok yang harus muji saya, itu enggak perlu, enggak perlu. Dan bukan itu value-nya yang kita cari, bukan itu. Pembangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara kini memasuki tahap akhir, dengan target penyelesaian pada akhir bulan Mei atau Juni ini. Proyek monumental ini merupakan karya besar seniman ternama Nyoman Warta. Demi memenuhi target yang ambisius, ribuan pekerja dikerahkan dan bekerja tanpa henti selama 24 jam sehari. Saat ini, fokus utama pekerjaan berada pada pemasangan bilah selubung pada kepala dan punggung Garuda, yang merupakan bagian penting dari struktur istana ini. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan keahlian khusus, untuk memastikan bahwa setiap detail terpenuhi dengan sempurna. Istana Garuda diharapkan menjadi ikon baru Ibu Kota Nusantara, simbol kebangkitan dan kemajuan bangsa. Dengan keterlibatan tenaga kerja yang masif dan semangat gotong royong, pembangunan ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Proyek ini tidak hanya menjadi simbol arsitektur modern, tetapi juga menggambarkan perpaduan antara seni dan teknologi dalam pembangunan nasional. Nyoman Warta, sebagai tokoh utama di balik desain ini, terus memantau perkembangan proyek untuk memastikan bahwa hasil akhirnya akan sesuai dengan visi awalnya. Di tengah rasa bangga dan optimisme terhadap penyelesaian Garuda Raksasa di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, proyek besar ini tidak luput dari kritik. Beberapa pihak menganggap desain Istana Garuda, karya seniman Nyoman Warta tidak menarik dan bahkan jelek. Namun, menanggapi kritik dan ejekan tersebut, Nyoman Warta tetap tenang. Bagi Nyoman Warta, kritik tersebut adalah bagian dari proses kreatif yang selalu dihadapi oleh setiap seniman. Seperti saya membangun GWK, dulu kan orang mencibir lah, semuanya mencibir, nggak apa-apa lah. Karena begini, bagi saya karya seni itu tidak selalu harus dipuji orang. Tertu ada yang suka dan tidak suka. Nggak boleh kita memaksa orang menyukai karya kita. Itu kita harus hadapi. Itulah seniman itu harus begitu, berpikirnya. Nggak usah, karena ini bukan politik. Kalau politik kan harus banyak-banyakan, dia bisa kepilih, Pak. Kalau kita enggak. Begini saja menghitungnya. Kalau saya dari dulu menghitung, seorang seniman, kalau dia punya kolektor barang 10-20 orang, sudah hebat sekali. Jadi yang senang sama karya saya, ada, yang enggak juga ada. Nah ini negara demokrasi yang silakan. Kita enggak perlu, seperti saya ini, enggak perlu harus membangun orang, kelompok yang harus muji saya. Itu enggak perlu. Dan bukan itu value-nya yang kita cari, bukan itu. Gitu, Pak. Jadi harapan saya, kalau istana ini betul-betul nanti bagus, kalau kita lihat konturnya di ibu kota ini, luar biasa bagusnya. Kalau menurut saya ya, bagusnya. Dan kemudian, pohon-pohon yang telah kita tanam, sudah tumuh subur, luar biasa. Dalam karirnya yang hampir 50 tahun, Nyoman Nuwarta menyadari bahwa tidak mungkin memaksa semua orang untuk menyukai hasil karyanya. Sebagai seniman, kita tidak mencari popularitas dengan mencari sebanyak-banyaknya pendukung seperti halnya politisi. Orang tidak suka adalah hal yang biasa, ujarnya. Bagi Nyoman, yang paling penting dan sulit dalam berkarya adalah menjaga orisinalitas atau keaslian karya. Saya inginnya, anak-anak muda sekarang, jangan jadi penonton, jangan hanya nyinyir saja, datang ke sana, lihat, prospeknya begitu besar. Asalkan, Pak Presiden, kita harus karya orisinal. Asalkan karya orisinal. Memang saat ini, untuk menjadi orang yang orisinal, berkarya orisinal sulit. Karena kita dijajah oleh medsosial saja. Keorisinalannya akan membangun identitas bangsa ini. Identitas kita, kita akan mempunyai, diakui kedaulatan kita. Tapi kalau kita meniru terus, menjiplak terus, itu akan, ya jauh dari yang namanya identitas. dengan selesainya pembangunan istana Garuda nanti, diharapkan karya ini tidak hanya menjadi ikon baru Ibu Kota Nusantara, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi mendatang serta menjadi pusat kegiatan penting di Ibu Kota Nusantara yang baru, meskipun tidak semua orang menyukai desainnya. Yang terpenting adalah karya tersebut mencerminkan orisinalitas dan dedikasi tinggi seorang seniman dalam menciptakan sesuatu yang unik dan tak tertandingi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!